Pembalap Mercedes Lewis Hamilton menjuarai balap mobil Formula One di Grand Prix Hungaria. Ini adalah untuk kedelapan kalinya ia menjuarai Grand Prix Hungaria dan mengambil alih pimpinan kelasmen musim ini. Lewis Hamilton dengan gaya dominan memenangkan Grand Prix Hungaria. Ia untuk kedelapan kalinya pada minggu 19 Juli merebut gelar juara Formula 1 dari rekan setim Mercedes Valtteri Bottas. Max Verstappen dari Radboud mengambil posisi kedua. Pembalap muda Belanda itu dianugerahi Drive of the Day setelah menabrak dalam perjalanan ke grip dalam drama awal di mana mekaniknya berjuang untuk memperbaiki kerusakan. Bottas sekarang 5 poin di belakang Hamilton setelah 3 balapan finish ke posisi ketiga setelah bangkit dari awal yang gagal dari barisan depan. Kemenangan ke-86 Hamilton dalam karirnya dari posisi pole ke-90 dan mengumpulkan poin bonus di akhir untuk lap tercepat membuat juara dunia 6 kali itu hanya selisih 5 kemenangan dari rekor sepanjang masa Michael Schumacher dengan 91 kemenangan. Pembalap Inggris itu juga menyamai rekor Schumacher dalam memenangkan Grand Prix 8 kali yang diraih Ferrari di Perancis antara tahun 1994 hingga 2006. Hamilton pemenang Grand Prix Tyrion di Austria akhir pekan sebelumnya sekarang memiliki 2 kemenangan untuk musim ini dan 3 berturut-turut di Hongaria dengan 2 balapan berikutnya di kandang Silverstone. Sementara itu Verstappen kembali, kagum dengan kinerja mekaniknya dalam memenangkan balapan. Pembalap Kanada Lance Stroll untuk Racing Point finish di urutan keempat, sedangkan Alex Albon dari Red Bull di posisi kelima. Pembalap Ferrari Sebastian Vettel berada di urutan ke-6, dengan pembalap Racing Point Sergio Perez yang ke-7 dan pembalap Australia Daniel Ricciardo dari Ninole berada di posisi ke-8. Pembalap Denmark Kevin Magnussen membuat akun tim khasnya untuk musim ini dengan tempat ke-9 dari Carlos Sainz mengamankan poin terakhir untuk McLaren. Pembalap Alfa Tauri asal Perancis Bergasli adalah satu-satunya yang terpaksa harus keluar dari ajang balapan. Dari Budapest Hungaria, kontributor Nusantara TV melaporkan.